Hai langsung aja tanahkan MCB nya ya Halo kawan-kawan jumpa lagi di channel maintenance.com di video kali ini saya akan membahas cara menambah setok kontak pada instalasi listrik yaitu di samping saklar tunggal setok kontak seperti ini ini adalah saklar tunggal setok kontak yang sudah terpasang di instalasi yang sudah dalam keadaan on seperti ini kemudian kita akan menambahkan untuk setok kontak bagaimana caranya kita langsung aja sini sudah saya siapkan untuk setok kontak yang akan kita tambahkan di sampingnya seperti ini kemudian langkah awal untuk instalasi kabelnya kita matikan MCB seperti ini ya kemudian sudah tidak berfungsi dan untuk stop kontaknya juga sudah tidak berfungsi dan pastikan untuk lebih aman kita lakukan pengetesan untuk setrumnya menggunakan tes pen seperti ini agar aman untuk penambahan setok kontaknya untuk di MCB bagian output sudah tidak ada arus di input masih ada arus oke kemudian langsung kita pasang kabelnya ya ini kita buka dulu memastikan keamanannya untuk bagian kabel pasangnya dites juga kita naikkan MCB disini nyala untuk tes pennya ya ini adalah kabel pasangnya kemudian kita matikan langkah selanjutnya kita pasangkan untuk kabel pasah kabel netral dan kabel grounding untuk menuju ke stop kontak ya gimana caranya kita langsung aja kita masukkan kabel netral terlebih dahulu untuk kabel netral langsung aja di konek di kabel biru yang sudah ada pada set kontak ini menek disini tombol putih oke dan untuk kabel pasah untuk kabel pasahnya langsung aja di connect pada sini di sini ya di sini bisa di jumper bisa membung terlebih dahulu atau langsung di sini juga bisa ya yang sudah masuk ke stop kontak ya oke kemudian kita pasang untuk kabel pasah dan kabel netral pada set kontak terlebih dahulu kabel pasah kabel netral sudah masukin pasah dari sini ya konekkan langsung masuk ke sini dan untuk kabel pasahnya langsung dari sini dari kabel jamperan ya yang sudah terhubung di kabel pasah kemudian kabel jamperan untuk stop kontak ini kabelnya masuk kemudian kita pasang untuk kabel grounding ya selamat menikmati 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 kabel pasang kabel grounding di sini ya masuk-masuk aja seperti ini lalu pencangkan ini kabelnya yang sudah masuk ke Tdus kemudian tarik kabel dari pembumian yang sudah kita buat lalu masuk ke Tdus yang akan kita sambungkan kita isolasi boleh disolasi pun tidak apa-apa untuk kabel grounding Oke seperti Tdus kemudian setelah itu langsung pasang aja untuk sepertulah setelah kontaknya dan juga setelah kontak sudah kita tambahkan selamat menikmati oke kita langsung untuk simulasi penambahan pada setelah kontak ya di samping saklar tunggal setelah kontak seperti ini langsung aja kita naikkan MCB nya oke sekian dari saya penjelasan cara penambahan setelah kontak di samping saklar tunggal setelah kontak sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan channel maintenance.com terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih